Baik teman-teman semua selamat datang di channel Raska Tutorial Di video kali ini kita akan bahas mengenai cara mengganti font ataupun bentuk tulisan ataupun jenis tulisan dari handphone Oppo A53 Dimana disini ketika kita sudah mengganti fontnya maka tulisan sudah berubah sesuai dengan yang kita inginkan Jadi bagaimana cara untuk menggantinya simak video ini sampai habis Namun sebelum kita lanjut ke videonya jangan lupa untuk tekan tombol subscribe di bawah video ini Agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru jika channel ini nantinya update Oke teman-teman semua mari kita lanjut ke videonya Jadi pertama-tama teman-teman itu harus masuk ke bagian pengaturan handphone Oppo teman-teman Jadi disini akan mendapati beberapa pengaturan namun yang teman-teman pilih itu adalah yang bagian layar dan kecerahan Kemudian setelah masuk pada bagian ini kita bisa scroll ke bagian bawah Nantinya akan menemui yang namanya font Jadi kita pilih font Kemudian pada bagian ini teman-teman akan mendapati sebuah font saja Ataupun satu font saja yaitu default font Disini sudah ada tambahan font lain yaitu powerful hello Yaitu saya dapatkan dari buka toko tema yang ada pada bagian bawah ini Kita buka Kemudian misalkan teman-teman ingin mendownload yang sama dengan saya Kita tinggal ketikan pada bagian kolom pencarian yaitu powerful hello Nantinya teman-teman pilih pada bagian font Ini ya di atas teman-teman Selanjutnya disini akan mendapati font yaitu powerful hello Kita klik saja ataupun pilih saja Nantinya akan mendapati tampilan seperti ini Kemudian teman-teman bisa mendownloadnya ataupun mengunduhnya pada bagian paling bawah dari font ini Selanjutnya jika font ini sudah selesai teman-teman download bisa langsung diterapkan di handphone Oppo teman-teman Jadi kita coba terapkan ya Oke Jadi ketika kita terapkan ini saja sudah berganti teman-teman ya Kita coba cek pada bagian depan sudah berganti dan tidak sama dengan font yang dari awal Kemudian bagaimana jika ingin font lain Jadi untuk teman-teman yang mempunyai keinginan font lain ataupun tidak sama dengan font yang saya download ini Teman-teman bisa pilih pada bagian font ini Kemudian disini teman-teman bisa scroll ke bawah cari yang sekiranya teman-teman inginkan untuk download Namun disini teman-teman pastikan pada bagian setelah judul font ada kata gratis Agar teman-teman tidak berbayar ketika ingin mendownloadnya Namun untuk video yang lainnya nanti untuk selanjutnya saya ingin bahas mengenai cara membeli font Artinya menggunakan font ya Cara menggunakan font yang berbayar tapi bisa dipakai secara gratis dan permanen teman-teman Jadi ditunggu saja untuk video saya selanjutnya Untuk sekarang ini saja semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh